Intro Rumah teman-teman sering kehilangan atau tidak aman Atau ingin membentuk sesuatu Pada video kali ini saya akan review Smart CCTV dari V380 Sebelum kita review, mari kita unboxing dulu Dalam paketan CCTV V380 ini terdapat Ada buku petunjuk atau buku panduan berbahasa Inggris Ada bracket untuk memasang CCTV ini Dan ada kabel data Teman-teman harus membeli adapternya terpisah Dan ini dia Unit CCTV V380 CCTV V380 ini terbuat dari plastik Sangat compact dan sangat mudah Cara menyambungkan ke smartphone Di bagian belakang CCTV ini terdapat Tombol reset dan lubang untuk kabel data Sebelum teman-teman menyambungkan CCTV ini ke smartphone Harus mereset terlebih dahulu Dan disini ada lubang speaker Jadi kita bisa mengirim suara dari aplikasi ke CCTV Lalu disini terdapat lubang slot memory Bisa mencapai 128GB Dan di bagian bawah ini terdapat lubang bracket Jadi teman-teman bisa memasang CCTV ini ke platform Di tembok ataupun di kayu Tinggal diputar dan CCTV ini kuat Jadi teman-teman bisa memantau CCTV dari luar kota Dengan sambungan wifi Dan ini adalah cara memasang CCTV ini ke smartphone Silahkan teman-teman saat terlebih dahulu di Playstore Yaitu V380 Pro Lalu buka Pilih tambah plus Lalu 4G smart camera Dan di belakang CCTV ini terdapat barcode Silahkan di scan Bila susah Langsung ke manual Ketik nomor yang terdapat di bagian bawah CCTV Setiap CCTV berbeda nomornya Termasih dan finish Aplikasi ini meminta password Lalu semuanya kan lurus kapital Lurus kecil dan angka Dan sudah tersambung CCTV ini dibanderol dengan 100 ribuan Jadi teman-teman bisa membelinya di link di bawah Banyak fitur di aplikasi V380 Pro ini Dari mulai kita bisa mendengarkan suara sekitaran dari CCTV Lalu dari aplikasi ini kita bisa merubah format HD ke format HD Lalu ada garis 4 Kita bisa mewantau 4 sekaligus CCTV dengan 1 HP saja Lalu ada snapshot Kita bisa meng-capture gambar Lalu ada tombol record Kita bisa merecord langsung Langsung masuk ke galeri Dan ada speaker Kita bisa mengirimkan suara dari aplikasi ini ke CCTV Lalu ada replay Kita bisa mendownload semua video melalui aplikasi ini Lalu di tombol more ini Ada menu intervention Kita bisa membelikan gambar tersebut Bila kita menembelkan CCTV ini ke platform Lalu ada preset Kita bisa langsung mempresetkan Dimana letak yang kita inginkan dengan satu kali klik Lalu ada motion track Motion track ini adalah CCTV bisa mengikuti pergerakan manusia Setiap pergerakan manusia di depan CCTV akan mengikuti pergerakan tersebut Lalu di menu setting ada alarm Kita bisa membunyikan sound Bila ada pergerakan manusia di sekitar CCTV tersebut Seperti ini Menurut saya sound yang dialisikan dari CCTV ini sangat keras Lalu di record setting kita bisa memformat semua video dengan aplikasi ini saja CCTV ini sudah mendukung infrared Jadi walaupun dengan keadaan cahaya tidak ada sekalipun CCTV ini bisa menangkap gambar atau menangkap video seperti ini Terlihat dengan jelas tetapi warnanya hitam putih CCTV ini sudah bisa diputar 180 derajat Jadi CCTV ini bisa kita putar melalui aplikasi ini saja Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman Selamat bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!